Wali Kota Binjai, Muhammad Idaham dan Badan Narkotika Provinsi Sumatera Utara mendatangi panti rehabilitasi Yayasan Kasih Anugrah di Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Sumatera Utara Sidak ini digelar untuk melihat langsung panti rehabilitasi narkoba yang ditengerai melakukan tindakan tidak manusiawi terhadap pecandu narkoba Wali Kota Binjai memediksa satu persatu kamar hunian pasien serta melihat langsung sejumlah pasien yang masih dirantai kakinya Usai melihat ke sejumlah kamar, Wali Kota Binjai dan BNN Sumatera Utara langsung menjumpai pemilik rehabilitasi Sampurna Tarigan Dari hasil negosiasi diperoleh kesepakatan seluruh pasien pecandu narkoba akan dipindahkan ke Rindam, Siantar dengan biaya pemerintah Kota Binjai Kita lihat memang ada beberapa yang harus kita perbaiki disini Pertama yang diperbaiki adalah pendekatan-pendekatan perbaikan bagi para korban yang dititipkan oleh keluarganya yang pertama oleh penyalahgunaan narkoba kedua karena depresi ini kita lihat memang ada beberapa prosedur atau SUP yang tidak kurang tepat disini lokasi rehabilitasi yang diduga tidak memiliki izin operasional ini merawat 132 pasien pecandu narkoba dan gangguan kejiwaan panti ini mengutip biaya 1,5 juta hingga 3 juta rupiah per bulannya dari keluarga pasien meski sudah membayar mahal kaki pasien disini kerap dirantai selain itu di dalam kamar yang cukup luas tersebut tak ada kamar mandi dan WC sehingga para pasien harus menggunakan tong kecil jika akan buang air besar dan buang air kecil dari Binjai, Sumatera Utara Taufik Hidayat, TV One mengabarkan selamat menikmati